Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana apa kabar sobat semua baik-baik saja ya ini ada Samsung Grand Neo ya jadi saya baru saja menerima servisan dalam keadaan seperti ini ya bila di charge dia hanya muncul tanda petir lalu menghilangnya nah cuma kedip saja tanda petir menghilang nah seperti ini ya kita tunggu nah seperti ini jadi hanya kedip tanda petir lalu menghilangnya dan ini bila kita kondisikan charge selama berjam-jam masih tetap keadaan seperti itu ya dan tidak mau dinyalakan Oke saya akan cek baterainya apakah memang kosong atau ada isinya dan ternyata isinya pun full ya untuk baterainya namun tidak bisa dinyalakan HPnya ya Oke untuk menganalisa kita coba cek ya apakah HP ini dalam keadaan di charge dia bisa mengeluarkan tegangan baterainya kalau dia bisa berarti kerusakan di baterainya kita cek lagi Oh normal ya 4.2 ya Nah itu berarti pengisian chargingnya itu bisa tersampaikan tegangannya di baterainya 4.2 permasalahnya kenapa kok tidak menerima berarti di baterainya ya kita fokus di baterainya dan setelah kita lihat ternyata ada jerawat ya jadi ada jerawat di konektor baterainya itu yang di guningan positif itu nah itu hitam-hitam itu itu sangat berpengaruh ya jadi walaupun sepele seperti ini ini hasilnya sangat mempengaruhi terhadap kinerja HP ya dan ini terbukti isi baterai ini banyak namun tidak bisa buat di tekan power ya jadi tidak nyala saat di tekan power nah ini saya bersihkan saja nah itu kan tadi kelihatan kayak ada tompel ya oke setelah saya bersihkan saya akan coba langsung charging ya atau charge apakah masih kedip Alhamdulillah ya tidak terjadi kedip lagi nah itu kan baterainya 90% ya jadi simpel sekali dan ini merupakan rezeki yang saya terima lagi ya berkadi Romadun wis jen kalau rezeki memang tidak akan lari ke mana-mana hashtag ya oke ini coba saya nyalakan ya kalau tadi kan enggak bisa nah sekarang mantap jiwa ya sudah bisa Samsung Galaxy Grand Neo jadi poin penting di sini yang akan saya sampaikan semua kita harus ukur ya bila kita coba charge dia kredit ya kita ukur ya HP dalam badan charge tanpa baterai apakah keluar tegangan baterainya ya di konektor baterainya nah ini baterai kan sudah muncul tanda petir ya artinya proses charging sudah berjalan normal dan itu hanya disebabkan karena adanya tompel ya adanya tompel di pin baterainya jadi biasanya kalau nggak tompel ya karaten ya itu biasa berpengaruh dan ini baterai Green ya kualitasnya ya lumayan ya di atas rata-rata ya saya coba lagi saya charge bis mantap ya Oke itu saja ya semoga bermanfaat terima kasih dan tetap semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati